Intro Gubernur Maluku Murad Ismail melantik 35 pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkup Pemprov Maluku Pada hari Rabu 22 Juli 2020, pelantikan 35 pejabat baru ini berdasarkan SK Gubernur Maluku nomor 409 dan 410 tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020 Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pelantikan seperti ini akan terus dilakukan untuk mendapatkan struktur birokrasi yang ideal dan profesional Menurut Murad Ismail, penataan yang dilakukan benar-benar diletakkan dengan pertimbangan yang objektif Dan pendekatan yang berbasis kualifikasi kompetensi dan hasil terhadap kinerja birokrasi Dengan demikian, menurut penataan ini harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi Gubernur menginstrusikan beberapa hal strategis yaitu dalam pandemi COVID-19 ini Mengharuskan melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja ASN apapun kebijakan yang ditempu baik kerja di kantor maupun di rumah Selain itu, ASN diminta untuk segera adaptasi terhadap tempat tugas yang baru Serta ciptakan inovasi bagi percepatan pembangunan daerah Gubernur Murad berharap, pejabat yang baru dilantik membangun kerja yang solid melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat yang diroling kebanyakan dari Dinas PUPR dan Dinas PRKP Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Parewisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPM PTSP Berikut 35 pejabat Eselon 3 dan 4 lingkup Pemprov Maluku yang dilantik Yang pertama, Lasinta Ladisa sebagai Kepala Bidang Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang kedua, Diana Elizabeth De Jong sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Bidang Rumah Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang ketiga, Efab Roditus Sohilat sebagai Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan pada Bidang Rumah Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang keempat, Meiskel Saia sebagai Kepala Bidang Sumberdaya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang kelima, Noktibali Latu sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang keenam, Raden Afandi Zarkashi Hasanusi sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ketujuh, Sandra Diana Patinaya sebagai Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang ke delapan, Muhammad Arifin sebagai Kepala Bidang Rumah Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang kesembilan, Pierat Domingos Latu Hamalo sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pertahanan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang kesepuluh, Marlon Paul Fredy Manuputi sebagai Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang ke sebelas, Titin Lain sebagai Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan pada Bidang Rumah Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Yang ke dua belas, Andrianita Sulistiorini sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke tiga belas, Albert Mailisa sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke empat belas, Ani Lisha Labobar sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke lima belas, Anita Muin sebagai Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke enam belas, Andreas Julius Henry Apono sebagai Kepala Seksi Pengawasan pada Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke tujuh belas, Abdul Rakib Sanghaji sebagai Kepala Seksi Pengaturan pada Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke delapan belas, Rian Yunud sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke sembilan belas, M. Hussein Latokonsina sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke dua puluh, Mesak Telehala sebagai Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke dua puluh satu, Richard sebagai Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Yang ke dua puluh dua, Syamsul Bahri Joy Sanghaji sebagai Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Yang ke dua puluh tiga, Salim Sulaiman sebagai Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Yang ke dua puluh empat, Katrina Kostavina Huais sebagai Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Yang ke dua puluh lima, Margareta Watimuri sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes Provinsi Maluku Yang ke dua puluh enam, Rosmita Pawar sebagai Kepala Seksi Palembagaan Pengaruh Sutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Yang ke dua puluh tujuh, Neni Yuldiani Amir sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Yang ke dua puluh tujuh, Neni Yuldiani Amir sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Yang ke-28, Geri Laisamputi sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Yang ke-29, Samsila Monarumata sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesatan pada Dinas Kesatan Provinsi Maluku Yang ke-30, Adonia sebagai Kepala UPTD Balai Kesatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku Yang ke-31, Saleh Imran Mahulete sebagai Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon Provinsi Maluku Yang ke-32, Valentino Gaspers sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Maluku Yang ke-33, Evalin Sihaya sebagai Kepala Seksi Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Yang ke-34, Muhammad Sadat Pawah sebagai Kepala Subbidang Pengandalian dan Operasional pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Yang ke-35, Helen Jelopati sebagai Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Maluku Yang ke-35, Fatahat Mat Denayan Edikan Yang ke-35, Fatahat Mahul-T workers Maluku Yang ke-35, Fatahat Ramah Yang ke-35, Fatahat leursytины Yang ke-43, Fatahat Farah Yang ke-35, Fatahat Mat Pelayananwise, tecnologia Yang ke-34, Fatahat Kamp Yang ke-35, Fatahat Kamali